Shalom saudara yang terkasih, selamat mendengarkan renungan harian Kristen hari ini Mari dukung pelayanan ini, dengan cara klik gabung, dan menjadi pelanggan dari channel ini Semoga kebaikan dari saudara yang terkasih semua, dapat menjadi berkat bagi banyak orang Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada Selamat datang kembali di renungan Kristen siang hari ini Semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu Dan kiranya damai dan sukacita roh kudus Melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa Bapak kami di dalam kerajaan sorga Bapak yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang Bapak yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami mengucap syukur Tuhan Oleh karena perlindunganmu di sepanjang malam hingga pagi hari ini Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan Serta dapat memulai aktivitas kami dengan baik Pada siang hari ini, kami mau mendengarkan firmanmu Berbicara lah ya Tuhan Jamah hati kami Berikan kami pengertian untuk dapat memahami firmanmu Dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Sahabat suara kasih Pembacaan Alkitab kita hari ini Terambil dari Efesus 6 ayat yang ke 10 sampai 20 Efesus 6 ayat 10 sampai 20 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging Tetapi melawan pemerintah-pemerintah Melawan penguasa-penguasa Melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini Melawan roh-roh jahat di udara Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu Dan tetap berdiri Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu Jadi berdirilah tegap Berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman Sebab dengan perisai itu Kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh Yaitu firman Allah Dalam segala doa dan permohonan Berdoalah setiap waktu di dalam roh Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu Dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus Juga untuk aku Supaya kepadaku Jika aku membuka mulutku Dikaruniakan perkataan yang benar Agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia injil Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya Sebagaimana seharusnya aku berbicara Sahabat suara kasih Ayat emas renungan kita hari ini adalah Efesus 6 ayat 10-11 Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan Di dalam kekuatan kuasanya Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah Supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis Judul renungan kita hari ini adalah Menang atas pikiran kita Ditulis oleh Lori, sahabat suara kasih Kiranya renungan hari ini menjadi motivasi bagi setiap kita Untuk semakin berani di dalam Tuhan Minggu lalu, saya dan teman-teman gereja saya Memainkan permainan trutes and lists Kami dibagi menjadi tiga kelompok dengan masing-masing empat orang Lalu kami harus memberikan satu informasi yang merupakan kebenaran tentang diri kami Dan yang lainnya adalah informasi yang keliru Lalu masing-masing juru bicara dari setiap kelompok Akan membacakan fakta Dan kebohongan dari salah satu anggotanya Tahukah saudara Ternyata kami kesulitan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak Saya jadi teringat bahwa sebagai manusia Kita juga sering kesulitan membedakan isi pikiran kita Apakah itu kebenaran atau kebohongan? Iblis tidak akan pernah tinggal diam Biasanya dia akan mencoba memainkan pemikiran kita Supaya kita ragu dengan kemampuan kita Kesanggupan kita dan menciutkan keberanian kita dalam bertindak Si iblis akan mencoba membohongi kita Dengan berbagai pemikiran keliru seperti Aku tidak bisa Aku takut nanti akan ditolak Kalau menyampaikan itu Kebenarannya adalah kita harus kembali kepada firman Tuhan Sahabat suara kasih Jika hari ini muncul pikiran keliru Yang membuat Anda takut membagikan kabar baik kepada orang lain Itu saatnya kita kembali kepada Efesus 6 ayat 10 sampai 11 Yaitu supaya kita selalu mengenakan perlengkapan senjata Allah Untuk menangkal segala siasat iblis Senjata ini punya kuasa untuk menangkal kebohongan yang masuk dalam pikiran kita Marilah kita renungkan Demikian juga roh Tuhan yang hidup di dalam kita Akan memampukan kita Untuk menang dari pertempuran pikiran kita Amin Tuhan Yesus memberkati Saudara yang terkasih Demikian renungan firman Tuhan Pada siang hari ini Semoga menjadi berkat bagi kita semua Dan sebelum kita melanjutkan segala aktivitas di siang hari ini Mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga Bapak yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapak di surga Terima kasih atas kebaikan Yang telah engkau tunjukkan kepada kami Tolonglah kami Bapak Untuk mencurahkan kebaikan itu kepada sesama kami Kami juga bersyukur Tuhan Atas pertolonganmu Penyertamu Dan atas berkatmu di dalam hidup kami Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan Pada siang hari ini Tak berkesudahan kasih setia Tuhan Tak habis-habisnya rahmatmu Selalu baru setiap hari Besar kesetiaanmu Tuhan di dalam hidup kami Terima kasih buat firmanmu Pada siang hari ini ya Tuhan Kami mau selalu belajar Dan terus belajar tentang firmanmu Firmanmu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami Firmanmu yang mengubahkan hidup kami Kami mau berjalan bersama dengan engkau di sepanjang kehidupan kami Agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini Kami mau melakukan firmanmu ya Tuhan Di sepanjang kehidupan kami Agar kami menjadi kuat berjalan bersama dengan engkau Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan hidup yang masih engkau berikan Kami mau pakai untuk hormat Dan kemuliaan namamu Segala pergumulan dan persoalan hidup kami Kami serahkan di dalam tanganmu Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami Kami hanya berharap kepadamu Bapak, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku Yang sudah mendengarkan renungan firmanmu hari ini Yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit Pergumulan masalah Kebutuhan ekonomi Kiranya engkau jamah Sembuhkan dan pulihkan Berkati perekonomian mereka Serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah Yang mereka sedang hadapi Dan ajarlah kami ya Tuhan Untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya Kepada Tuhan Yesus Kiranya engkau terus memberkati kehidupan kami Keluarga kami Sanak saudara kami Daerah tempat tinggal kami Bangsa dan negara kami Pemerintah-pemerintah kami Biarlah semuanya dalam perlindunganmu ya Tuhan Dan jadilah sesuai dengan kehendakmu yang terbaik Di dalam kehidupan kami Dan pada siang hari ini ya Tuhan Kami berterima kasih Buat perlindungamu di sepanjang waktu yang telah kami lewati Siang hari ini Kami akan melanjutkan aktivitas sebagaimana mestinya Kami yakin dan percaya Perlindunganmu tetap ada di dalam kehidupan kami Di sepanjang hari yang akan kami lewati ini Terima kasih ya Tuhan Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa